Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel tutorialin di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menghitung tagihan listrik baska bayar dengan melihat meteran di rumah kalian oke mari kita mulai tutorialnya oke disini saya menggunakan tabel excel untuk menjabarkan dan merincikan oke mari kita mulai, disini saya memiliki stroke pembayaran bulan Juli yaitu pada tanggal 2 Juli 2020 disini untuk tagihan saya yaitu Rp324.000 dan ini adalah KWH meter yang digunakan dan yang di bulan Juli yaitu di Rp33.209 sedangkan untuk yang bulan Agustus ini dia yaitu Rp33.346 dan nantinya kita akan melakukan penghitungan berapa besaran tagihannya oke langkah pertama kita ketikkan bulan lalu yaitu di bulan Juli KWH nya yaitu di angka Rp33.209 Rp33.209 kemudian untuk bulan sekarang yaitu bulan Agustus yaitu Rp33.346 oke selanjutnya kita kurangkan KWH bulan ini dengan bulan lalu agar mengetahui pemakaian KWH nya ini dia jadi dalam satu bulan dari bulan Juli ke Agustus saya menggunakan 137 KWH kemudian selanjutnya kita cari informasi untuk KWH per meternya yaitu hitungannya saya menggunakan Rp13.300 VA yaitu di angka Rp14.67 kita kalikan Rp14.67 dan tagihannya yaitu sekitar Rp200.000an untuk pemakaiannya namun Rp200.000an ini bukan tagihan sebenarnya karena ada biaya tambahan lainnya yaitu antara lain yaitu pajak penerangan jalan atau PPJ sekitar 10% kemudian biaya matrennya sekitar Rp3.000an oke kita hitung untuk PPJ nya 10% sekitar Rp20.000an ya kita kalikan 10% kemudian baru kita jumlahkan keseluruhannya yaitu sekitar Rp224.000an ini adalah estimasi dari pemakaian untuk bulan Agustus untuk listrik pasca bayar milik saya oke demikian tutorial singkat kali ini jika video ini bermanfaat silahkan kalian subscribe, like, dan komen dan saya kiri wassalamualaikum